Ketua Bawaslu Bangka Tengah Robianto menjelaskan untuk Pilkada 2020 mendatang, pihak KPU Bangka Tengah sudah harus melakukan pengumuman jumlah minimal dukungan untuk calon persorangan pada Pilkada 2020 mendatang paling lama besok 26 Oktober. Peraturan jumlah minimal dukungan untuk calon persorangan sendiri berdasarkan surat edaran KPU RI tahun 2019 terkait dengan tahapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Serentak 2020 mendatang di Kabupaten Bangka Tengah dimana sesuai tahapan jumlah syarat minimal dukungan untuk calon peserta sudah harus ditetapkan pada tanggal 26 Oktober. Dan untuk mengumpulkan syarat dukungan bagi calon persorangan sudah bisa dimulai dari 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020 mendatang. Untuk itu kita juga dari Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah sudah melayangkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah agar dapat segera mengumumkan kita berharap pada Pilkada tahun 2020 ini dapat berjalan dengan tektif, lancar dan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan. Selain itu Bawaslu Bangka Tengah juga menghimbau kepada calon persorangan untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Doni melaporkan.